Intro Warga dan nelayan Kelurahan Karangsari, Kabupaten Tuban dihebohkan dengan keberadaan seekor indukan paus. Seperti yang terekam dalam video amatir warga, hewan mamalia sepanjang 15 meter ini terdampar dan terjebak di antara pasir pantai sehingga kesulitan bergerak. Kondisi ini membuat paus semakin lemah. Keberadaan ikan raksasa ini diketahui pertama kali oleh nelayan Karangsari sekitar pukul 8 pagi. Peristiwa ini seketika menyebar dan mengundang rasa penasaran warga. Bahkan beberapa anak-anak nelayan nekat mendekat menaiki punggung ikan. Merasa kasihan para nelayan tradisional setempat langsung berinisiatif melakukan evakuasi mandiri. Menggunakan 10 perahu, nelayan menarik tubuh paus menuju ke tengah laut. Evakuasi berlangsung sekitar 1 jam dan akhirnya ikan berhasil selamat kembali ke habitatnya. Menurut Wasri, warga kampung nelayan setempat, saat terdampar kondisi paus sepanjang sekitar 15 meter tersebut masih hidup. Setelah setengah jam terdampar, paus tersebut kemudian dievakuasi para nelayan setempat. Ya paling sekitar setengah, setengah sembilan ikan itu terdampar di pinggir sini. Tapi kita melayan, sama nelayan kan kasihan takut nanti mati. Terus sama teman-teman nelayan itu juga bawah sana. Setengah ditalikan, sama anak-anak ada yang dinain. Itu besar bu tadi? Ya besar, sekitar 13-15 meter panjangnya. Berarti hidup bu ya? Ya hidup, memang hidup, mati. Itu terdampar berapa lama tadi? Di seret tahu mau gak bawa foto. Ya paling ya sekitar setengah jam lah. Sengah jam terus di seret kembilan? Sambil jam sembilan saya datang ke sini pas langsung anak-anak. Sudah tahu kalau kok sudah. Akhirnya nelayan, sudah datang. Enggak bu, saya mau itu loh, bis nyeret paus tadi. Eh, enggak boleh. Panjang. Sementara menurut Sumindar, nelayan yang turut mengevakuasi paus tersebut, evakuasi berlangsung sekitar 1 jam dengan cara ditarik menggunakan 10 perahu nelayan setempat. Pak, tadi itu ceritanya gimana Pak kalau pausnya terdampar tadi? Ya, nginggir Pak. Itu besarnya berapa Pak? 15 meter. Berapa lama terdampar di sini tadi? 1 jam. 1 jam. Terus dievakuasi nelayan gitu Pak? Ya, di pengawal sama kapal 10 Pak. Ditarik gitu Pak? Ya. Belum diketahui secara pasti sejak kapan dan bagaimana paus bisa terdampar di pantai. Nelayan menduga ikan raksasa ini terseret gelombang pasang air laut yang terjadi Sabtu dini hari kemarin.